salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya pendeta Henry Tandianta BBS kali ini kita akan membahas sebuah tema ini tema dari orang Jepang ya orang Jepang nanya orang Jepang ini sudah punya istri istri orang Indonesia ya Suto katanya ya Suto Pak Suto, Mr. Suto katanya ya ini nanya dia ngikutin ngikutin tayangan Youtube saya ya pendeta Henry Tandianta dia apa ya dia juga kagum tapi dia juga kesel juga akhirnya dia begini Pak Pendeta kalau you memang pendeta hebat sekarang kami mau tanya berapa jumlah malaikat ya sudah sudah yuk ayo kalau memang anda pendeta Henry Tandianta itu pendeta hebat ya saya akan mengakui kehebatan anda kalau anda bisa jawab pertanyaan saya berapa jumlah malaikat Pak Suto orang Jepang gak tau ya jumlahnya jumlahnya malaikat ya orang Jepang kagak tau jumlah malaikat ya memang pendeta HTD tau gak kayaknya sih tau ya coba kita lihat ya coba ya kita lihat Wahyu 4 ayat 4 itu ada tua-tua berapa tua-tuanya 24 oke lalu kita lihat Wahyu 4 ayat 6 ada makhluk yang disebut serafim berapa jumlahnya 4 berarti 24 sama 4 berapa 28 lalu ada 1 makhluk lagi apa namanya kerup oke jadi saya ulang yang disebut yang disebut makhluk-makhluk surga adalah di surga ya penghuni surga penghuni surga kan 24 tua-tua ditambah makhluk surga yaitu 4 serafim sudah 28 plus kerup kita belum tau jumlahnya plus malaikat kita juga belum tau jumlahnya lalu bagaimana pak supaya kita bisa tau berapa jumlah malaikat coba dibaca Wahyu 5 ayat 11 perhatikan kata-katanya lalu aku melihat banyak malaikat oke ya malaikatnya banyak terus tua-tua dan makhluk-makhluk itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa sekarang saya mau nanya perhatikan baik-baik ya disitu disebutkan ada malaikat banyak kemudian ada tua-tua ada makhluk makhluk tadi apa serafim jumlahnya 4 sama kerup tua-tua sama serafim saja jumlahnya sudah 28 lalu ada malaikat malaikat juga banyak lalu disitu dibilang jumlah mereka yang disebut mereka itu siapa mereka adalah tua-tua ditambah serafim ditambah kerup ya berapa jumlahnya berlaksa-laksa laksa itu berapa laksa itu 100.000 kalau berlaksa-laksa ya paling banyak 900.999 kalau sudah 1 juta namanya bukan berlaksa-laksa ya oke jadi jumlah kerup adalah 999.000 dikurangi 28 kan tua-tuanya 8 serafimnya 4 jadi 999.000 999 kan belum 1 juta kan berlaksa-laksa kan dikurangi 28 itu berapa itu itu jumlah kerup lalu jumlah malaikat berapa kalimat selanjutnya dan beribu-ribu laksa ribu-ribu kan artinya juta saya punya uang seribu-ribu seribu-ribu artinya juta beribu-ribu laksa artinya 1 juta laksa laksa kan 100 ribu 1 juta kali 100 ribu 100 miliar jadi Pak Suto di Jepang Anda nggak tahu jumlah malaikat saya pendeta Henry Tandianta tahu jumlah malaikat adalah 100 miliar jumlah kerup berapa 999 972 eh 70 71 ya 999 971 kalau tambah 28 betul ya 999 999 jumlah jumlah mereka tua-tua serafim dan kerup cuma berlaksa-laksa tidak sampai 1 juta berarti jumlah tua-tua 24 jumlah serafim 4 kan sudah 28 jumlah kerup 999 971 lalu jumlah malaikat beribu-ribu laksa artinya sejuta laksa beribu-ribu kan sejuta ya jadi jumlah malaikat 100 100 miliar kok tahu pendeta HDD iya itu ayat tal kitab kok anda mau apa bisa bantah gak penjelasan ini silahkan orang Jepang ya ya gak usah sujud sama saya Pak Suto ya itu berumah tangga dengan baik aja dengan Buni Ken istrinya namanya Niken katanya ya ya Buni Ken sama Pak Suto ya gak usah bilang begitu gak usah bilang kalau pendeta hebat tahu jumlah malaikat 200 ribu pendeta Indonesia gak ada yang bisa tahu jawab berapa jumlah malaikat padahal malaikat di dalam Alkitab sudah tertulis berapa jumlah malaikat beribu-ribu laksa ribu-ribu artinya juta itu kan bahasa Indonesia ya ya apakah tidak sampai 1 juta Pak ya kalau kalau Anda Anda bilang tidak sampai 1 juta 999 999 itu kan beribu-ribu ya ya beribu-ribu ya terus berapa cuman sampai 999 ya 1 juta kurang kurang satu lah ya kali 100 ribu ya 100 miliar ya itu jumlah jumlah malaikat jumlah penduduk dunia berapa sekarang 7,5 anggaplah 7,5 atau 8 miliar kalau orang mati dijemput berapa malaikat Lukas 16 ayat 22 dijemput malaikat malaikat iya kan malaikatnya ada 100 miliar paling yang mati setiap hari setiap detik berapa ya kalau jumlahnya 7 miliar ya masih banyak sisa malaikatnya makanya yang jemput orang mati malaikat malaikat ya clear ya Pak Suto ya ya belajar bahasa Indonesia Pak ya nanti ketemu Pak di Babdes ya ya orang tinggalnya di daerah Cikarang karena beliau perusahaan Jepang di daerah situ-situ Cikarang Karawang Barat ya dia ada perusahaan Jepang perusahaan dari Jepang di Karawang Barat jadi istrinya namanya Buniken dia penggemar saya tapi dia dia sering kesel ya katanya kok pendeta Htd wah bikin merah kuping tapi mau di mau dibantah gak bisa ya jadi saya ulang perhatikan Wahyu 5 ayat 11 perhatikan betul kata-katanya ya dan dan ada banyak mendengar suara banyak malaikat terus tua-tua terus makhluk-makhluk surga yang disebut makhluk-makhluk surga apa serafim dan kerup jumlah mereka yang disebut mereka adalah berlaksa-laksa itu terdiri dari tua-tua apa serafim dan kerup namanya berlaksa-laksa laksa kan 100 ribu tidak sampai 1 juta ya anggap aja 1 juta kurang 1 ya 1 juta kalau 1 juta dipotong 28 kan 999.972 kurangi 1 ya 71 itu jumlah kerup jadi antara kerup sama sama serafim apa gak imbang jumlahnya ya kerup itu yang membuat puting beliung ya saya juga baru dibuka ini kalau tidak Pak Suto tidak nanya kalau orang Jepang gak nanya ini Jepang yang udah jadi Indonesia sih kalau orang Jepang gak nanya saya juga gak kepikir itu jumlahnya segitu ya secara-secara supaya anda secara-secara semua tahu ya begitulah cara saya pendeta yang ditandianta kalau ditanya itu malah seneng loh saya itu ditanya yang sulit seneng loh karena saya yakin ada jawabannya di Alkitab dan ternyata ada kok ya bahkan very detail berapa jumlah jumlah malaikat itu menurut Alkitab berapa sudah ketahuan 100 miliar ya very clear itu ada ayat Alkitabnya baca Wahyu 5 ayat 11 Pak Suto dan Bunikan terima kasih saya seneng ya anda mau kapan-kapan ketemu juga boleh nanti di Baptis juga boleh ya saya yang Baptis ya Bunikan ini orang Chinese Pak Suto ini orang Jepang Jepanis tapi sudah 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 belum jadi warga negara Indonesia sih masih sering balik ke Jepang ya kenalnya dimana Pak Pendeta Dede itu dimasakkan Jepang di apa namanya apa namanya di situ Lipo Cikarang Lipo Cikarang kan banyak resort Jepang ya kita ketemu di situ pernah ketemu saya seorang Pak Suto ini pernah ketemu ya terus saya kasih tahu nih saya disini nih Bunikan gitu ya terus dia suka liatin tayangan Youtube saya ya tayangan Youtube saya ini sekarang menjadi apa ya bahan perbincangan bahan pembicarakan orang-orang lain orang-orang lain begitu merah telinganya ya coba anda boleh tanya ada 200 pendeta di Indonesia ditanya jumlah malaikat berapa kalau gak bisa jawab suruh berhenti jadi pendeta ya ya ayo ini buat quiz nih ya para pendeta saudara-saudara yang yang jadi jemaah terus anda kan punya pendeta tanya tuh sama pendeta itu Pak pendeta jumlah malaikat berapa ya jumlah kerup berapa ya kalau gak bisa jawab suruh berhenti jadi pendeta suruh sekolah dulu ke sekolah kami ya Bapak-Ibu saudara silahkan ikut sekolah Alkitab supaya Bapak-Ibu sekarang tahu oh ternyata di start all sekolah tinggal Alkitab online di atas rata-rata beneran ini di atas rata-rata iya ya sekolah reguler dapat pengajaran terus nanti ada banyak tayangan-tayangan seperti ini yang anda bisa di atas rata-rata ini kan hanya salah satu yang dibuka yang gak dibuka banyak di grup ya anda yang ikut sekolah Alkitab anda akan tahu betul-betul di atas rata-rata baik Bapak-Ibu saudara Pak Suto Ibu Niken terima kasih ya atas pertanyaannya karena pertanyaan anda juga ini kenapa saya mendadak saya jawab saya sedang on the way dari dari Bandung ke arah mana ke arah Jakarta ya ini sedang sedang apa mau masuk daerah daerah tempat Bapak ini Karawang Karawang Barat ya baik Bapak-Ibu saudara padat singkat dan clear silahkan ikut sekolah Alkitab Bapak-Ibu saudara yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan ya ada bahasa Indonesia ada bahasa Inggris ya yang mau bahasa Inggris boleh cuman kalau yang inggris dimulai bulan apa-apa itu Desember ya Desember ya Desember pertengahan lah ya belum komplit disusunnya belum komplit kalau yang bahasa Indonesia sudah boleh dimulai ya ya baik ya padat singkat dan clear berapa jumlah maraikat 100 miliar berapa jumlah kerup 999.971 berapa jumlah tua-tua 24 berapa jumlah serafin 4 ya ya anda yang ikut sekolah Alkitab ya baru tahu seperti ini ya ya anda pasti tahun nanti ada banyak rahasia-rahasia dibuka lagi yang ternyata ada di Alkitab baik segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar Allah segala masa sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya tetap bersama saya pendeta Henry Tandianta BBS Haleluya Amin selamat menikmati